Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkah dalem. Kita syukuri kebersamaan kita di dalam Ekaristi, baik Anda yang hadir di dalam gereja ini, maupun Anda yang mengikuti sejarah online dari rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa penantian kita kepada Yesus Sang Emmanuel yang kita nantikan semakin dekat. Dan bacaan-bacaan nanti semakin meneguhkan kita semua, siapa yang kita nantikan dan memiliki kekuasaan seperti apa bagi kepentingan keselamatan kita. Maka Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan penegasan dari firman-firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan, kita semakin dipermantap di dalam menantikan Tuhan dan semakin berani, percaya pada penyelenggaraan, pertolongan, dan sekaligus kasihnya. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Putramu menjadi manusia sebagai pemenuhan janji keselamatanmu. Dialah cahaya yang menghalau kegelapan dalam hidup kami, yang oleh karena sengsara dan salibnya, kami dibawa ke kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama engkau dan roh kudus hidup dan berkuasa, Allah ini dan sepanjang segala masa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah kata-kata Maria yang banyak diingat orang, mungkin juga ada orang yang punya semboyan hidupnya, atau moto hidupnya seperti itu, dan mungkin juga sudah seringkali mendengar kata-kata itu. Ini adalah jawaban Maria setelah terjadi dialog yang cukup panjang, cukup alat, antara dia dengan malaikat Gabriel yang diutus oleh Tuhan untuk menemui Maria. Pada intinya adalah, pesan dari malaikat itu, ia ingin menyatakan rencana keselamatan umat manusia, yang sebenarnya sudah dimulai sejak zaman perjanjian lama. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana rencana Allah itu terjadi juga pada waktu perjanjian lama, di mana Allah memilih Yaakob untuk menjadi raja memimpin seluruh bangsa hidup, di dalam sukacita hidup, dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, ternyata manusia masih mudah jatuh pula ke dalam dosa. Bangsa Israel yang sudah dituntun sedemikian rupa oleh Allah, ternyata juga tetap jatuh dalam dosa, mereka masih menyembah berhala, mereka masih juga meninggalkan Tuhan karena berbagai godaan-godaan yang terjadi. Tetapi rencana penyelamatan Allah tidak pernah akan berakhir. Dan sampai akhirnya, Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel itu, untuk menegaskan rencana keselamatan Allah yang tetap akan berlangsung. Dan kini, yang menjadi rencana Allah tidak lain adalah, lahiran sang putra untuk menjadi manusia, tinggal di tengah manusia, dan menuntun hidup manusia di jalan kepada keselamatan. Dikatakan di dalam bacaan Injil tadi, Yesus yang akan menjadi besar, menamai dia Yesus, ia akan menjadi besar, disebut anak Allah yang mati tinggi, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, dan sekaligus ia akan menjadi raja, atas keturunan kaum Yaakob. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi masalah adalah, bahwa Maria yang dipilih, dan kalau Maria itu sampai cukup panjang mengambil keputusan, karena memang itu bukan sesuatu yang mudah. Yang membuat tidak mudah adalah, yang pertama, Maria itu masih terlalu muda, masih terlalu muda, untuk katakalah menjadi seorang ibu. Maka mungkin dia juga, bagaimana itu terjadi? Kesulitan yang kedua bagi Maria, bahwa dia sudah bertunangan. Kalau dia sudah bertunangan, dan harus memiliki seorang anak, sementara tunangannya tidak tahu dari mana asalnya, maka kemungkinan besar, talonnya juga pasti akan marah, kemungkinan besar, masyarakat juga akan menilai dia sebagai seorang yang bersinah, kemungkinan besar, dia juga akan dirajam oleh masyarakat yang pada waktu itu, sungguh-sungguh melihat perjinahan itu sebagai sebuah aib, yang tidak boleh terjadi di lingkungan mereka. Maka seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya, ketika ada perempuan yang bersinah, mereka mengatakan, boleh untuk melempari mereka dengan batu. Maka untuk mengambil keputusan dia menerima, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Jadi, ada tantangan, ada kesulitan, ada pergulatan tersendiri dalam hidup dia. Tetapi ketika malaikat, pada akhirnya terus membimbing dia, menegukkan dia, bahwa anak yang akan kelahirkan itu, adalah dari roh kudus, karena itu dia disebut kudus, karena itu yang memang berasal dari Allah. Ketika dia semakin yakin bahwa ini memang rencana Allah, walaupun berat, ini adalah gendak Allah untuk keselamatan umat manusia, maka sampai pada akhirnya, dia mengatakan, terjadilah padaku, menurut perkataanmu. Kesulitan menjadi berlanjut, ketika malaikat meninggalkan dia. Di dalam sebuah tafsir, kalau semuanya malaikat itu bisa menjadi tempat dia bertanya, tempat dia berkonsultasi, tempat dia itu mendapat jawaban-jawaban dari pergulatan-pergulatan hidupnya, sekarang malaikat itu meninggalkan dia. Karena itulah dia sendiri, sekarang juga berada di dalam kebingungan, harus bertanya kepada siapa. Tugas tidak mudah, ia juga tidak tahu harus bagaimana, maka ia harus bertanya kepada siapa, karena malaikat itu pergi. itulah sebabnya kalau kita melihat kisah selanjutnya, dia akan pergi ke Elizabeth. Karena Elizabeth disebut oleh malaikat Tuhan, ia juga mendapat pengalaman yang kurang lebih sama, maka ia mau bertanya kepada Elizabeth untuk mendapat peneguhan. Ibu, Bapak, Sudara, Sudari yang terkasih, rencana keselamatan Allah memang harus ditanggapi. Ditanggapi di setiap zaman. Pada zaman atau pada masa bangsa Israel, Daud menanggapi, melalui kepemimpinan Daud, bangsa Israel menjadi bangsa yang jaya, jauh dari musuh keturunannya, banyak, mereka selalu menang di dalam perang, dan itu simbol-simbol dari penyertaan Tuhan. Tetapi kemudian jatuh juga karena dosa. Kemudian datanglah Yesus pada perjanjian baru untuk menyertai kehidupan manusia. Dan kini zaman kita. Rencana Allah tidak pernah berjalan tunggal. Rencana Allah selalu melibatkan orang pada zaman-zamannya. Seperti Daud pada zamannya, Maria pada zamannya, demikian juga saat ini pun rencana Allah akan terjadi berlangsung juga melalui perantara-perantara, melalui orang-orang pilihannya. Maka sebenarnya kita pun juga dipanggil, dituntun, diajak, dan dilibatkan oleh Allah agar keselamatan Allah terjadi pada zaman kita hidup ini. Untuk itu kita bisa belajar pada Maria tadi. Apa yang diusahakan oleh Maria? Yang pertama yang diusahakan oleh Maria adalah ia menerima menerima rencana Tuhan itu sebagai kebenaran. Ia membiarkan Allah hadir sehingga hidupnya sungguh-sungguh dituntun oleh kuasa Tuhan itu. Ia siap mengatakan inilah aku, aku ini hamba Tuhan. Dengan mengatakan hamba, aku siap untuk engkau pakai Tuhan agar keselamatanmu nyata pada setiap orang. Agar setiap orang bisa merasakan damai, sukacita, dan kehidupannya yang lebih baik. Maka Maria walaupun mengalami situasi yang tidak mudah, ada kerepotan, ada tantangan, ada kesulitan, tetapi ketika ini memang rencana Allah untuk kepentingan banyak orang, ia membiarkan diri Tuhan pakai. Maka pada bagian yang kedua yang kita lihat di dalam diri Maria adalah ia melibatkan diri di dalam rencana dan tindakan penyelamatan Allah itu. Allah tidak hanya mengendaki kita itu menjadi penerima dia, tetapi juga mengajak kita menjadi rekan kerjanya untuk kebaikan, keselamatan, kedamaian orang-orang di sekitar kita. Maria menerima dan sekaligus melibatkan diri di dalam rencana-rencana Tuhan tadi. Maka kata-kata, aku ini hamba Tuhan menjadi bentuk kesanggupan, kesediaan Maria untuk menjalankan tugas-tugas itu. Bahwa ia meyakini siapapun yang memang bersatu dengan Tuhan, mestinya memang hidupnya juga akan terpakai untuk kepentingan banyak orang. Semakin Anda beriman, semakin Anda pula akan dilibatkan di dalam rencana-rencana Tuhan. Tidak ada orang beriman yang hanya berpikir untuk kepentingannya sendiri itu, tidak ada. Karena sekaligus siapa yang menerima Tuhan, juga menerima di dalam dirinya rencana-rencana Tuhan untuk keselamatan orang lain. Siapa yang semakin beriman, dia mestinya juga semakin hidupnya diliputi oleh kasih. Maka tidak mungkin di satu sisi beriman, tetapi di satu sisi orangnya sangat egoisif dan tidak peduli kepada orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki kasih, diakini dalam dirinya, pasti ada iman. pasti ada kedekatan dengan Tuhan. Tetapi tidak mungkin orang merasa diri dekat dengan Tuhan, tetapi sementara hidupnya tertutup bagi siapapun, bahkan tidak peduli kepada siapapun. Bunda Maria mengajarkan kepada kita, sekalipun tidak mudah, sekalipun ada kerepotan, sekalipun kita punya kepentingan-kepentingan sendiri, tetapi semakin kita menyatukan diri dengan Tuhan, semakin hidup kita akan dibawa oleh Tuhan menjumpai orang lain, mengantar orang lain kepada pengalaman-pengalaman kebaikan Tuhan. Maka, mari Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi sekaligus juga mendekatkan diri kepada rencana-rencana Tuhan dan membiarkan diri ketika Tuhan mengendaki kita untuk diajak ambil bagian dalam karya-karya baik Tuhan, semoga kita bisa berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut kehendakmu.